Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-9 dari ulang 3 tahun 2021 berjudul Penjala Manusia, diceritakan oleh Pak Ghani dari Nufanud, Kanada. Pak Ghani duduk di kelas 5 dan tinggal di salah satu kota yang paling terpencil di dunia. Rumahnya adalah Iqaluit, kota berpenduduk hanya 8.000 orang di Kutub Utara, Kanada. Kota ini sangat terpencil, sehingga terletak di sebuah pulau tanpa jalan atau kereta api yang menghubungkan ke seluruh Kanada. Di musim dingin, perairan teluk provisor memeguh dan kapal tidak dapat berlayar ke Iqaluit. Di musim dingin dan musim panas, cara terbaik untuk pepergian keluar dan masuk Iqaluit adalah dengan pesawat terbang. Nama kota Iqaluit berasal dari kata lokal yang berarti tempat banyak ikan. Iqaluit menerima nama tersebut karena telah menjadi tempat tradisional di mana orang-orang asli Inuit telah memancing selama ribuan tahun. Bahkan saat ini, para nelayan masih menangkap ikan di teluk provisor. Bakani menyukai ikan dan satwa liar lainnya. Ia percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia, selama 6 hari dan kemudian beristirahat pada hari ketujuh. Tetapi, dia mendengar cerita lain di sekolah. Guru memberitahu siswa kelas 5 bahwa dunia diciptakan melalui ledakan besar dan manusia berevolusi dari binatang. Bakani tidak dapat memahami mengapa beberapa teman sekelasnya meragukan bahwa Tuhan menciptakan dunia. Bagaimana seluruh dunia, manusia, hewan, dan tumbuhan berasal dari atom? Dia berkata, Itu tidak mungkin. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya, termasuk kita manusia. Dia melanjutkan, Ada juga sebagian orang yang mengira bahwa kita sebagai manusia berasal dari monyet atau babun. Ini sekali lagi tidak benar karena Tuhan menciptakan kita. Tidak mungkin kita berasal dari hewan. Kapan kita akan melihat manusia berkembang dari binatang lagi? Saat Bakani bermain dengan teman sekelasnya, mereka terkadang bertanya bagaimana dia bisa percaya bahwa Tuhan pencipta yang tidak bisa dia lihat. Kita tidak dapat melihat Tuhan, jadi bagaimana kita tahu bahwa dia hidup, kata teman-temannya. Bakani punya jawaban langsung. Dia menanyakan pertanyaannya sendiri. Kamu belum pernah melihat kakek buyutmu, jawabnya. Jadi bagaimana Anda tahu bahwa dia pernah hidup di bumi ini? Bakani berharap dia bisa memberitahu teman-temannya lebih banyak tentang Tuhan. Dia mencoba untuk mengasihi mereka dengan cara yang sama seperti Tuhan mengasihi dia. Ketika teman sekelasnya tidak baik, dia segera mengampuni mereka. Dia membaca Alkitab hampir setiap pagi dan sore. Dia terutama menyukai hari sabat. Ketika sekelompok kecil umat masih Advent hari ketujuh, mengingat hari istirahat penciptaan Tuhan dengan mempelajari Alkitab bersama. Ayat Alkitab favoritnya adalah kejadian pasal 1 ayat 1 yang mengatakan, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena ayat tersebut, dia tidak percaya pada apa yang guru ajarkan tentang ledakan besar dan manusia yang mungkin berasal dari monyet. Di tempat terpencil seperti ikhaluit, tidak ada monyet, tetapi ada banyak ikan. Bagaimanapun, ikhaluit berarti tempat banyak ikan. Ikhaluit memiliki banyak ikan yang menunggu untuk ditangkap. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Matius pasal 4 ayat 19 Pak Kani ingin menjadi penjala manusia. Lebih dari segalanya, dia ingin teman-teman sekelasnya tahu bahwa Tuhan menciptakan mereka. Anak-anak, bagian dari Persembahan Sabat ke-13 Triulan ini akan membantu membuka gereja dan pusat layanan masyarakat untuk berbagi kabar baik tentang Tuhan pencipta di wilayah Nufanut, Kanada, tempat tinggal Pak Kani. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Terima kasih telah menonton!